Saya melihat disini, kalau kamu ini sebenarnya lekat erat dengan sosok-sosok makhluk halus disini. Banyak sekali berteman dengan sosok yang tidak terlihat, Vika. Apakah itu butuh? Saya sih sebenarnya tidak pernah tahu sosok-sosok makhluk gaib. Cuma saya sering merasakan kalau dia itu seperti ingin menampakkan, sekilas-sekilas saya melihat. Tapi saya tidak pernah tahu. Tapi sering saya melihat, dulu pas di kampung, pas saya tinggal di daerah pelosok, saya itu sering ditampakkan, maksudnya tidak dinampakkan, cuma sekilas kayak bayangan hitam-hitam gitu saja sih. Saya tidak pernah tahu kalau misalnya ada sosok-sosok gaib-gaib itu. Cuma yang saya lebih jelas itu waktu pas saya hamil, arturannya kalau orang memelahirkan, hawanya panas ya. Panas gitu. Terus itu tapi saya menggigil, menggigil dari jam 10 gitu. Saya itu terasa sudah sakit perut, habis orang selesai sholat-hit kan. Jadi saya itu terasa sakit perut gitu. Terus itu mula saya itu ke kamar mandi gitu kan. Terus itu saya itu ngerasanya kok hawanya itu dingin gitu, pas keluar dari kamar mandi. Jadi dilihat sama, kan Bu Yud gitu ya, Bu Yud saya kan, dia itu kan emang punya, maksudnya pintar ngeliat-ngeliat gitu ya, ngeliat-ngeliat. Jadi dia bilang, udah kamu disini aja katanya gitu, gak usah keluar-keluar gitu kan. Soalnya gini, waktu pas saya hamil muda, kan dari keturunan kita gitu kan, gak boleh ya namanya nyeberang-nyeberang lautan gitu kan, nyeberang-nyeberang lautan. Karena kita di, ini di, apa namanya, keturunan kita tuh ada sosok buaya putih itu kan gitu kan. Jadi memang gak boleh keluar-keluar gitu, gak boleh. Untuk nyeberang lautan apalagi, kalau nyeberang lautan tuh harus ngelepas telur, telur ayam kampung gitu kan. Jadi kalau misalnya kita nyeberang itu, gak boleh. Kalau kita cuma nyeberang-nyeberang gitu, gak tanpa permisi. Itu juga kalau ngelepas telur itu harus bilang, permisi datuk gitu, anak cucumu mau lewat gitu kan. Jadi kan saya kan gak percaya yang langsungnya kayak gitu-gitu ya. Jadi saya tuh nyeberang aja gitu, gak dengerin orang tua itu. Jadi sampai pasnya saya mau melahirkan, buit saya tuh nangis gitu kan. Anak saya tuh gak bisa diselamatkan gitu loh, pas waktu melahirkan kan gak bisa diselamatin. Jadi katanya gini, dia marah kan buit saya tuh katanya gini. Kalian sih makanya gak dengar-dengar omongan orang tua katanya gitu kan. Maunya pake kemauannya sendiri gitu kan. Jadi gini sudah katanya. Datuk marah katanya gitu kan. Bokut saya diambil katanya gitu kan. Jadi dia bilang... Gak usah terlalu pecicilan kamu jalan katanya gitu. Gak dengar, gak mau dengar omongan orang tua katanya gitu kan. Jadi saya tuh... Jadi saya... Coba saya bilang... Ya udah mau diapain namanya juga takdir aku bilang kayak gitu. Ya takdir tapi gara-gara kamu sendiri katanya gitu kan gara-gara buit saya gitu. Jadi marah kan katanya gitu dia. Karena itu sudah ditungguin katanya. Lebih baik dia yang ngambil gitu. Maksudnya mending ikut sama dia gitu. Daripada sama kamu. Kamu gak bisa jaga katanya gitu kan. Jadi saya tuh sering sih dibayang-bayangin gitu kan. Dia ngikut gitu. Perasaan saya tuh kayak ada aja gitu kan. Saya sering dimimpi-mimpiin gitu. Bahkan kalau saya kayak kesusahan gitu kan. Saya... Datu tolong cucumu ini kadang-kadang gitu kan. Tolong gitu kan. Kamu selalu meminta sesuatu dari sosok buaya putih ini ya? Meminta-minta maksudnya enggak sih. Untuk dijagain atau apa? Tolong Datu jagain anak cucu kamu ini gitu kan. Kan saya punya anak buah tuh kan. Jadi saya bawa kesini kan kemarin nyeberang lautan gitu kan. Masih kecil dia kan. Tadi saya bilang. Datu saya jawab dari orang tua. Saya cuma bisa minta tolong sama kali. Sama kamu Datu gitu kan. Tolong dagain anak cucu kamu gitu kan. Jadi saya beranikan diri. Saya... Saya lepas telur wakan dua. Itu memang satu... Satu kalau misalnya kita punya anak kecil atau hamil. Memang harus ada gitu kan. Biasa satu gitu. Soalnya kalau tradisi di sana memang... Memang gitu. Apa namanya. Kalau punya anak kecil atau apa gitu kan. Hamil. Misalnya kalau mau nyeberang-nyeberang gitu harus... Apa namanya ngelepas. Seperti... Dibilang sesajen. Sebenarnya bukan sesajen. Ya di sana kalau... Ya cuman gini aja. Telur ayam kampung. Terus rokok gitu kan. Kopi hitam? Kopi hitam? Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.